Endah sandi ya, yang ketiga misalnya Senin dia itu alfa Tidak masuk, kita enter Nah maka disini alfanya akan Nambah satu ya, berubah Dia selasanya masuk Rabu masuk, Kamis masuk Jumat masuk Terus disini, Sony Misalnya dia masuk Senin, selasa masuk Rabu masuk, Kamis Masuk, Jumat masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Teman-teman, hari ini Kita akan Belajar ya, untuk Membuat sebuah absensi Atau daftar hadir Sederhana Jadi disini teman-teman Saya sudah menyiapkan Format absen ya Disini ada nomor Nama, kemudian hari ya Hari Senin sampai dengan Jumat Anggap saja Sabtu dan Minggu Libur, sehingganya tidak masuk disini Kemudian disini adalah Keterangannya Jadi keterangan ini ada Yang pertama masuk Kemudian yang kedua izin Kemudian yang ketiga alpha Oke teman-teman Kita langsung saja Eksekusi Daftar hadir ini ya Bagaimana cara membuatnya Nah yang pertama kita lakukan Kita buat Semacam aturan main ya Atau dasarnya dulu Karena nanti Yang akan kita Isi ya Di dalam hari-hari ini ya Kolom hari Itu adalah sebuah simbol Simbol ya Nah makanya Kalau masuk itu simbolnya apa Izin simbolnya apa Alpha simbolnya apa Nah kita langsung saja Buat simbolnya ya Yang pertama kita lakukan Kita block Ini kolom Di bawah masuk Izin dan alpha ya Kita buat simbolnya Kemudian setelah kita block Teman-teman Kemudian ke atas Masuk di menu home Menu home Terus kemudian Kita masuk di Conditional formatting Kita klik panahnya Conditional formatting Kemudian teman-teman Pilih new rules ya New rule Kemudian kita klik Nanti akan Masuk di Seperti ini ya Teman-teman Pilih yang paling atas ya Format all cell Based on Air values ya Valus Pilih yang atas Kemudian disini Format style nya Format style nya Ini kita Ganti dengan Icon sheet ya Icon set ya Icon set Kita klik Oke Nah disini Kita menentukan Icon style nya Itu seperti apa Teman-teman Ya kan Nah disini Kita klik saja Panahnya Nah silahkan teman-teman Mau pilih yang mana Nah disini Saya akan Milih yang ini Ya teman-teman Disini saya akan Milih yang ini Icon set nya Kita klik Kemudian disini Show icon only nya Kita checklist Oke Nah setelah Kita checklist Di tipe ya Tipe ini Kita ubah jadi number Semua jadi number Nah kalau sudah Value ini Diisi 2 Disini Isi 1 Saya terangkan Teman-teman 2 ini 2 ini Itu menunjukkan Bahwasannya Manakala dia masuk Maka Dia Kita buat Angka 2 Gitu Jadi kalau kita ketikan Angka 2 Berarti dia akan Masuk Dan nanti akan Secara otomatis Muncul simbol Hijau Seperti ini ya Jadi Lebih besar Atau sama dengan 2 Dia akan Icon nya adalah Hijau Checklist Seperti ini Kemudian 1 Ya 1 ini Menunjukkan Dia itu Ijin ya Kalau izin Berarti simbolnya Ini teman-teman Ya Berarti Ijin simbolnya Ini Seperti ya Kemudian Di luar ini Kurang daripada 2 Kurang dari 1 Ya Itu 0 Berarti ya Angka 0 Berarti angka 0 Simbolnya adalah Ini Silang merah Merah Ada silangnya Ya Jadi disini Ketika Sama dengan 2 Atau lebih Daripada 2 Itu dia Hijau Kemudian Lebih besar Atau sama dengan 1 Atau sama dengan 1 Itu adalah Kuning Ini ya Dia izin Kemudian Kalau misalnya Kurang dari 1 Itu silang Merah Ya Nah ini Maksudnya 2 dan 1 Ya Saya isi Value nya 2 dan Disini 1 Itu 2 Itu hijau 1 Itu kuning Kemudian Di bawah 1 Itu 0 Itu adalah Merah Oke Kalau sudah Kita oke Kita oke Disini Tinggal tulis Aja 2 Angka 2 Kita enter Maka dia akan Otomatis Simbol hijau Disini 1 Yang saya Jelaskan Tadi Dia pasti Akan kuning Kita enter Kuning Kemudian Kita buat Angka 0 Disini Kita enter Jadi merah Nah ini Aturan mainnya Kalau misalnya Masuk Dia checklist Hijau Ijin Kuning Alpha Dia merah Oke Nah sekarang Simbol-simbol ini Kita Buat Formatnya Di Kolom-kolom hari Ini Teman-teman Simbol-simbol ini Agar Di saat kita Ngisi Di kolom-kolom hari Ini Dia sudah otomatis Simbolnya Seperti ini Kita langsung saja Seperti tadi Buatnya Kita block dulu Kolom-kolom hari Sampai selesai Sampai 25 Siswa ini Oke Setelah kita block Seperti tadi Menu home Menu home Terus kemudian Conditional formatting Ya Conditional formatting Kita klik panahnya Pilih New rules New rules Kita klik Oke Nah sekarang Pilih yang Koling atas Ini Seperti ini P atas Format All cells Based on Your values Kemudian Format style Format style Ini Kita rubah Jadi icon set Icon set Seperti ini Seperti tadi Kita pilih Iconnya Kita pilih Yang ini Teman-teman Iconnya Kita klik Kita checklist So Icon only Oke Yang tipe ini Kita rubah Jadi number Kita tipe ini Jadi number Jadi number Semua Value Seperti tadi Ini 2 Dan ini 1 Kalau sudah Kita Oke Kalau oke Sekarang kita buktikan Misalnya Marianto Ini masuk Berarti angka 2 Kalau dia Selasa juga Masuk angka 2 Kemudian Rabu Masuk Angka 2 Kamis Masuk 2 Nah ternyata Jumat Ijin Berarti angka 1 Seperti ini Kemudian yang kedua Agustinus Jadi Agustinus Ini misalnya Dia senang juga masuk Nah selasa Masuk Nah Rabu Dia alfa Ya kan Tidak izin Tanpa keterangan Berarti 0 Alfa Seperti ini Ininya masuk Kemudian Jumatnya masuk Nah terus Bagaimana Cara untuk Menjumlahkan Gitu ya Teman-teman Si Marianto Ini Misalnya Masuknya berapa kali Ijinnya berapa kali Alfanya berapa kali Nah kita disini tinggal buat Rumusnya Oke Rumusnya seperti ini Teman-teman Sama dengan Account if Ya Account if Buka kurung Kita block Dari sini Kesini Sampai jumat Ya Kemudian Titik koma Karena yang kita Eksekusi ini adalah Masuk ya Masuk tadi kan Disimbolkan Angka 2 ya Ini akan ditandai Dengan angka 2 Berarti disini Titik koma 2 Baru tutup kurung Enter Nah maka Si Marianto ini Ya teman-teman Dia masuknya Empat kali Ya kan Ijinnya berapa Seperti tadi Fungsinya Sama dengan Sum Eh sum Con if Ya Con if Con if Seperti ini Kita block Sampai jumat Titik koma Nah kalau izin tadi Kita simbolkan Dengan angka 1 Berarti titik koma 1 Tutup kurung Enter Nah Berarti dia itu Ijinnya 1 Alphanya Sama dengan Con if Ya Con if Buka kurung Kita block Dari Senin sampai Jumat Titik koma Alpha tadi Kita simbolkan Dengan angka 0 Berarti 0 Tutup kurung Enter Nah maka Si Marianto ini Masuknya 4 kali Ijinnya 1 kali Alpha nya 0 Kalau sudah Rumusnya jadi Kita drag aja ke bawah Teman teman langsung Ya Kita block Seperti ini Kemudian kita tarik Ke bawah Seperti ini Kita block Sampai ke bawah Oke Gitu ya Nah Kemudian Teman teman Kita tinggal buktikan Misalnya yang ketiga ya Ini si Endah Sandi ya Yang ketiga Misalnya Senin dia itu Alpha Tidak masuk Kita enter Nah maka disini Alpha nya akan Nambah 1 Rubah Dia selasanya masuk Rabu masuk Kamis masuk Jumat masuk Ya Terus disini Sony Misalnya dia Masuk ya Senin Selasa masuk Rabu masuk Kamis masuk Jumat masuk Dia masuk terus nih Ya kan Terus kemudian Kurniawan ini Banyak alfanya Misalnya Kita masuk Ini selasa tidak masuk Rabu dia masuk Kemudian kamis Dia izin Jumat baru dia masuk Lagi Seperti ini Ya Kemudian indah Misalnya dia masuk Terus ini Rajin Ya Berarti 2 semua Ya terus kemudian Merdian Ini dia masuk Selasanya dia Ijin Ya Terus kemudian Rabunya dia masuk Lagi Masuk Kamisnya dia Alpha nih Nol ya Nah seperti ini Kemudian Budi ya Misalnya dia masuk Seninnya Selasa masuk Rabunya dia Ijin Kemudian kamisnya dia Alpha ya Kemudian Jumatnya baru dia Masuk lagi Nah seperti ini Samsiah ya Misalnya masuk Kemudian Selasanya dia masuk Rabunya masuk Kamisnya masuk Jumatnya baru dia Bolos di Alpha Berarti nol Nah seperti ini Gitu Nah kemudian teman-teman Selanjutnya ya Kalau misalnya kita ingin Menjumlahkan ya Secara total Misalnya dari 25 siswa ini Yang masuk berapa Yang Ijin berapa Nah disini tinggal kita Paling bawah sendiri ya Kita buat kolom Jumlahan ya Disini tinggal tulis jumlah Ya kan Terus kemudian disini tinggal Seperti biasa ya Penjumlahan sum Kita tarik aja Dari atas ke bawah Seperti ini Oke kita tutup Kita enter Ya kan Kemudian kita drag aja Kesamping seperti ini Gitu Ya teman-teman ya Jadi kita mengetahui ya Dalam 25 siswa ini ya Kemudian yang masuk Itu ada berapa Ya kan Yang Ijin berapa Yang Alpha Yang Alpha Ada berapa ya Gitu Nah misalnya ini kita Isi semua ya Log saja ini Masuk 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 Kemudian ini masuk Ini rajin Rajin semua nih Ya kan Kemudian Egi Ini Oh ternyata dia izin Yang sebenarnya Masuk Masuk Ini disini Alpha dia Masuk lagi Gitu Dan seterusnya Gitu teman-teman Atau ini saya penuhin ya Kita drag aja Seperti ini Dia penuhin Tinggal dirubah-rubah aja nih Misalnya Seperti ini ya Kita rubah-rubah aja Seperti ini Oke Nah seperti ini Sehingga ketahuan Teman-teman ya Dari Senin sampai Jumat Berapa kali Tingkat kehadirannya Terus kemudian Ijinnya Kemudian Alpha Nah Demikian teman-teman ya Cara untuk membuat Daftar hadir sederhana Di Microsoft Excel Kemudian Sangat bermanfaat Dan Jangan lupa Dukung terus Channel ini Dengan cara subscribe Like dan komentar Dan terima kasih Sudah menyaksikan Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat menikmati